Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ini dengan obrol kotokan made in China made in China atau ini spekel apa ini enggak ada tulisannya entah mungkin apa rasa tutup ini Hai mudah-mudian suara saya terdengar ya karena hujan di luar Hai hujan dari tadi enggak kelar-kelar ya mau bikin video nah banyak ini ini juga eh Hai nunggu lama nah ini kembali lagi kesini ya eh tidak mau hidup disini on offnya udah biasa nyalakan ya hidupnya gimana nih suaranya enggak ada indikator sama sekali gitu ya toka baterainya habis karena pada habis atau apa ya karena ini tadi saya cek itu posisi on gitu ya tapi ini ketika saya cas di sini ya sini eh indikatornya nyempil di sana tuh lainnya ada yang tahu nih desainnya kok seperti ini nah ini akan saya buka dulu ya karena keterangannya sih mati kemungkinan ya kalau seperti itu ya antara masaklar on-off nya ini juga bisa bisa juga karena baterainya bisa juga ya mesinnya rusak yang butuh-butuh rusak Hai bukarnya gimana nih dari tadi Oh ini merknya ya Oh Bikari 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 ini bukanya dari tak kita pulak-balik harus buka ini ya kayaknya susah nih coba saya songgla ini udah ada buka songglaan ya seperti ini Hai usah buka dulu ya agak susah nih Oh ini coba kita pakai sedikit ini juga harus berdua nih pakai buahnya Hai susah sudah ini bisa masukkan ini pengen saya masukkan nah ini nah supaya nggak lihat di kamera dengan posisinya yang intinya cari barang yang tipis dulu untuk masuk nyongkel gitu ya kalau baru bisa masuk seperti ini nah gitu ya pasti ya nggak seperti ini ya tetap pasti ada bekas itu ya bekas cokelan itu enggak tahu bisa masuk lagi ya sepulang banget cokelan modelnya dia pakai sekupang gitu nggak pakai sekupang ya maksudnya ini ya ini akan pakai sepulang-sepulang ini saya kira-kira atau apa itu ya di ketika saya apa mau bukan di pusatannya di kondolong yang terima kasih Tuh speaker busnya kenapa saya lihat sepulang-sepulang kita kita bisa tutupkan speaker bus atau speaker-speaker merah-merahkan saya lihat ternyata ya memang ada tampilannya agak menipu menipu-menipu jadi Ladies dan 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 selamat menikmati Oke ya ini ya saya buka nih saya dulu baterainya kenapa dia tidak mau hidup kenapa kalau casnya jelas ya nyala artinya pengecasan ya harusnya masuk ya ini plusnya yang lain-lain yang cuma simpel ya ini rangkaian modul bluetoothnya disini kemungkinan untuk casenya ini cas tuh sini rangkaian amplinya disini ya cuma seperti itu ini tadi mana plusnya oke plusnya yang disini ya set dulu tuh ada sapanya ya kemungkinan ini tuh ini tadi posisi on nya ke kiri ini on kesini nah ini kesini kita cek aja ya nah dia masuk nggak ini 4 volt terus ke mana nih ini ke sini kalau ini nggak keluar loh sini berarti kesini nah ini nggak ada nih ya jelas ini saklarnya rusak kalau sini tuh dia ada coba ini saya saya jemput disini ini aja tuh ya kedip-kedip ya bisa kalian lihat disitu nah fix ini switchnya nih nah ini ya wah iya nah seperti itu jadi ya paling seperti itu ya paling sering usaha untuk speaker-speaker jenis ini ya model pakai switch seperti ini entah bagian dalamnya rangka atau apa namanya faktor lainnya cuma ya waktu untuk switch ini disini saya nggak bawa ya di rumah sini sini ya nggak ada ya kecil nih coba saya semprot dulu aja biasanya sembuh cuma cukup di semprot aja ya semprot aja biasanya sembuh biasanya ya gampangnya seperti itu ini aja kita cek pakai tester jadi memang penyakitnya seperti ini ya itu masih nggak mau ya sudah harus kita ganti ya bisa kalian ganti atau kalau mau diperbaiki-perbaiki ya cuma ya nggak usah lihat nih ini wheel-wheel ya tuh wheel-wheel wheel-wheel cuma cuman nih kalau untuk penggantinya ini yang jadi PR ya switchnya kecil seperti ini itu ya susah nyarinya nah ya nanti solusinya memang ya diakali switchnya ini saya nggak ada di rumah sini ini switch kecil ini ini besar ya lanjut besok ya tentunya ya atau ini nanti saya coba perbaiki dulu aja ya cuma harus lepas ini lepas dulu ini saya lepas dulu ya lepas dulu nggak ada belayaran lepas dulu ini nah ini jelas switch ya switchnya dibetulkan ya ini ganti aja ya tapi coba besok saya carikan dulu saya carikan dulu kalau ada ya apa namanya tuh ganti nah ini tuh nah ini aneh bentar bentar sebentar loh malam sih sebentar ya nah jadi besok saya akan coba carikan dulu nah tapi ini malah sudah fungsi nih udah ya tuh tuh malah fungsi ya tuh saya lepas kenopnya dia malah fungsi akan saya resolder dulu aja karena memang seperti itu ya penyakitnya apa namanya cukup disemprot itu biasanya sembuh kalau dari pengalaman saya ya biasanya sembuh gitu ya gak perlu ganti jarang saya ganti seperti ini kecuali kecuali patah gitu itu sering kalau seperti ini jarang saya juga nyarinya juga susah nah nah isikan sekali oke coba saya tes lagi oh aman ketik oh aman ya udah aman ya udah bunyi ketik gitu di awal enggak ya nah nah iya tuh saya setiap bunyi ya di awal dia enggak bunyi ya ini udah bunyi nah ya di awal tadi saya geser geser dia enggak bunyi nah udah nyetik nih ya udah enak nih udah zip perlu diganti bisa ya diganti ya nggak diganti mas ya saya lihat dulu si kawan berisok apakah eh ada yang jual yang jelas disini ya yang disini ada yang jual enggak cari online mas nah itu nah itu itu gimana mas ya biayanya ya nanti beli spare partnya enggak seberapa ongkos kirimnya terus belum penyarga spekernya berapa itu terus mau ditarik ongkos berapa gitu ya ya udah oke ya eh eh sip ya eh ya coba suaranya untungnya ah ah sumpah suaranya udah oke sih karena ya bunyi cetiknya kalau di awal tadi enggak sih enggak bunyi perasaan saya sih enggak cetak-cetik cetak-cetik gitu ya udah dihidupkan udah cetik gitu ya nah bunyi cetik gitu eh ting-ting ting-ting spiker-spiker seperti ini ya itu biasanya kecil ya wattnya untuk spikernya ini aja hanya 5 watt-an ya cicat-cetik dayanya kecil biasanya hampirnya cicat 5-10 watt-an connect dulu ke bluetooth ini ada 2 A C sama play 6 ini yang mana nih yang bener coba 1 1 2 nah cari musik yang non-copyright ini ini ya saya langsung saya nanya kenapa nggak bunyi nah itu apa itu tombol apa tombol MO mode radio ada radio ini Bluetooth kita connect musik ini kalau mah dah ngaju harus ditahan ya berarti oke nah sip ya sudah oke ini sip matikan coba hidupkan lagi udah udah jelas ini ya udah oke ya kenapa udah oke ya terlihat ya mungkin kalau kalian nyabis ya bukan kalau kalian nyabis kalau kalian rasakan itu ya bongkar itu terlihat berbedanya rasanya bidon di awal ketika belum saya semprot semprot sama sesudah saya semprot seperti ini itu ya beda ya udah jadi saya rasa nggak perlu saya apa namanya ganti ingat penyariknya susah penggantinya oke ya servisannya agak ringan ya band servisannya nggak mumet-mumet ya nah banyak sekali servisannya yang mumet-mumet ini mumet itu yang mumet koaliser koaliser ya panjar dulu penyakitnya ya koaliser berenjer yaitu grotok-grotok penyakitnya itu penyakitnya itu oke ya mungkin numpul-kotokannya sampai disini dulu ya orang biar kalian tahu poinnya rusaknya dimana gitu ya ya seperti yang saya prediksi di awal ya kalau speaker-speaker seperti ini yang ada switch-nya itu paling banyak atau paling rusak ya kalau nggak hidup ya itu biasanya dari saklarnya switch-nya itu ya itu paling-paling sering eh kemungkinan lain baterai bermasalah sudah drop gitu ya kemungkinan lainnya ya mesinnya bluetoothnya kena rusak ya biasanya disebabkan karena overcharge biasanya biasanya seperti itu entah karena faktor adaptornya yang servo pasanya ataukah terlalu lama ngecas gitu ya karena kan nggak ada proteksinya disini ya apa namanya untuk speaker-speaker kelas seperti ini itu tidak ada proteksinya oke eh sampai disini dulu ya servisannya pelokotokannya eh sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih